Pada saat ini kita jalan-jalan di kebun jurusan tanaman pangan dan hortikultura Politeknik Pertanian Negeri Kupang Saya bersama Doktor Insinyur Jainal Arifin bersama rekan-rekan Sedang mengamankan isang barangal yang mempunyai ciri khas tersendiri dalam hal ini Bentuk morfologinya yang sungguh sangat jumbo atau berkesan Selamat mengikuti kegiatan ini Baik Pak, kita masih tunggu Pak Kajur sebenarnya Atau Kepro atau Pemimpinan Politani Kita punya harapan yang besar Menjadi nama baik Politani Yang kehadiran pimpinan untuk bisa mengemankan pisang ini Pisang ini sebenarnya sudah sejak tahun 2004 Itu di-delidih oleh tim Politani Yang tentu anggota-anggotanya kami, Pak Kadir juga ada Sebagai ketua Kondosal Pak Kadir Untuk mendeskripsi pisang ini Agar dilepas sebagai varitas baru Tapi awalnya tahun 2004 itu kita mencoba Mendeskripsi pertumbuhan pisang ini di ND Sebagai habitat aslinya Dan membandingkan dengan yang ada di timur Yaitu mendeskripsi morfologis Kandungan gizinya Kemudian ketahanannya terhadap kekeringat Kemampuan beradaptasi sampai pada ketinggian tertentu Kemarin itu kita coba pada dataran rendah Dan dataran menengah Kita coba diamarasi dengan di sekitar Kupang ini Ternyata hasilnya punya kelainan Punya ciri khas sendiri Dari beberapa penelitian itu Digabungkan beberapa informasi juga Dari Dinas Pertanian Provinsi Dan BPTP NTT Sehingga diusulkan pada tahun 2006 Itu menjadi varitas baru Baru tujuh sisir yang terbentuk sekarang Tujuh sisir Tapi sekayanya sisirnya yang bagus Ini paling enam sisir nanti Dan ini biasanya itu Biasa sampai sepuluh sisir Hanya ini tambahannya yang panjang Tantahannya yang panjang Tapi sisirnya sampai enam saja yang normal ini Hanya panjang tambahannya Tapi kalau bisa dikembangkan menjadi pisang meja Pisang yang ditanggap di pekarangan Saya pikir punya nilai potensi yang tinggi Untuk pengembangan politani ke depan Ya harapan saya Selain bisa kita makan di kebun ini Ya kita makan secara insitu Di kebun politani ini Mungkin juga bisa di kebun OSO nanti Tapi ini tergantung mungkin Apa namanya Dukungan dan Partisipasi dosen-dosen Dan pimpin adalaman ini Untuk pengembangan pisang ini Secara inilah Tandan pisang barangan Yang normal Ini termasuk Tandan pisang Barangan yang normal Dr. Jainal Arifin Sedang memberikan arahan Pengamanan Pohon pisang Yang mempunyai karakteristik berbeda Dengan tanaman pisang yang lainnya Ini kami lagi mengamankan Untuk tidak terlalu banyak pohonnya Dan anaknya ini kita Amankan di sekitar sini Ya Supaya jangan sampai mati Sebagai pohon induk ini Maka kita jadikan untuk cadangan Di tanam di lokasi lain Ya Sesudah ini Kita akan Apa namanya Pagari khusus Untuk mengamankan Anakan-anakan yang lain Ya Setelah dua anakan pisang Dipisahkan Selanjutnya Tekas lubang tanaman tersebut Diisi dengan tanah Yang telah dicampur Dengan kompos Sebagai sumber hara Untuk pertumbuhan tanaman selanjutnya Pemberian air Untuk menambah Kelembaban Dari tanah campuran Yang baru tersebut Yang baru datang Adalah Bapak Jamreson Bayi MSC Sebagai Kajur Tanaman pangan Dan hortikultura Kode tanik pertanian Negeri Kupang Kalau mutasi gen Anakan ini Sudah seperti ini Cara alami Dan itu Kalau kita bisa terbanyak Pak Kajur Ini Bisa menjadi Sumber Pohon induk Utamankan dari sini Jadi siapa yang ambil Ya harus Segini kita di jurusan Dipulikasi terutama Tapi Tapi pengembangannya Di sini Atau di Bungun Pemata WSA Proses pemagaran Pohon pisang baranga Yang mempunyai Karakter yang khas Super jumbo Masakan pagar sederhana Untuk melindungi Pisang baranga Masakan pengaman Dalam bentuk warring Untuk Kemanan pisang Yang mempunyai Morfologi yang khas Selamat siang Saya bersama Pak Zainal Malala Baru Terium Juga sekegus Pengelola di Kebun Portiputura Kegiatan hari ini Pak Zainal Bersama Pak Kurinus Dan beberapa mahasiswa Sementara Mengamankan Pisang beranga Yang ditanam Baris di Kebun pria ini Kemudian Dari tampilan pisang ini Menurut Pak Zainal Ini agak beda dengan Tanda di Kebun pisang beranga Yang lain Jadi Diamankan Biar kita bisa lihat Bedanya itu Seperti apa Apa dia ada Mutasi gen Atau apa Mudah-mudahan Ini bisa memberikan Informasi yang baik Bagi Untuk Ya Bagi mahasiswa Dan Keragaman Pisang Di Kebun TH Dan Pak Zainal Mudah-mudahan Pisang ini Bisa diamankan Semua Kemudian Bisa ditatatkan Yang baik Untuk tidak merumpung Tidak merumpung Supaya Kelihatnya Lebih indah Karena Banyak orang Sampai disini Liputan kami Sampai jumpa Di lain peristiwa Terima kasih Atas dukungan Kita semua Terima kasih